Pemerintah Partai Perindo bersiap dan akan bangkit untuk mendulang suara pada pemilu 2024. Kesiapan tersebut ditunjukkan Partai Perindo Provinsi Maluku dengan menggelar rapat pimpinan wilayah yang dibuka langsung Ketua Umum Partai Perindo Hari Tanu Sudibyo. DPW Partai Perindo Provinsi Maluku menggelar rapat pimpinan wilayah ke-7 tahun 2021 yang dihadiri seluruh pimpinan daerah Kabupaten Kota. Rapimwil ini digelar dengan Agenda Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu dan mengatur strategi pemenangan Partai Perindo di Provinsi Maluku pada pemilu 2024. Rapimwil Partai Perindo Maluku dibuka langsung Ketua Umum Partai Perindo Hari Tanu Sudibyo yang meminta agar tetap konsisten dalam mengwujudkan Indonesia Sejahtera. Saya lakukan dengan logo baru, dengan belajar dari pengalaman, dan juga tentunya belajar dari kesalahan dan perubahan ekosistem di Indonesia saat ini di mana digital akan menjadi berperan dan lebih berperan lagi di kemudian hari. Mudah-mudahan ini bisa meningkatkan perleng suara daripada Partai Perindo. Logo baru, semangat baru, kekuatan baru, dan target baru. Hari ini kita punya 17 anggota DPR dan mudah-mudahan ke depan 2 bahkan 3 kali lipat kursi DPR kita raih. Di setelah kegiatan Rapimwil, seluruh pengurus, anggota legislatif, dan kader menggelar syukuran dalam rangka hari ulang tahun ke-7 Partai Perindo. Tim Liputan Ainews melaporkan.